Hai guys welcome back to my channel WDRP ya di video kali ini aku bakal bahas tentang pilih perawat atau bidan ini menjadi pertimbangan banget buat temen-temen yang baru lulus sekolah terutama kelas 12 yang bingung mau pilih bidan atau perawat perawat atau bidan nah disini kita akan bahas tuntas ini menurut versi aku dan mohon maaf bila ada yang tersinggung atau ada yang mungkin kurang berkenan di hati para teman sejauh disana karena ini menurut sepengalaman aku ya teman-teman nah teman-teman sebelum kalian mendaftar ke perguruan tinggi kesehatan kalian harus memantapkan hati kalian dulu memantapkan niat kalian dulu kalian tuh maunya ke bidan atau perawat itu kalian itu minatnya ke mana gitu jangan sampai udah di tengah jalan kalian apa ya putus di jalan gitu karena tidak sesuai dengan minat kalian teman-teman trik yang pertama adalah kalian identifikasi dulu itu minatnya kalau kalian lebih minat lebih suka memiliki pengetahuan tentang ibu hamil proses hamil gimana maksudnya perjalanan kehamilan bagaimana suka dengan ilmu pengetahuan maternitas kayak ke proses persalinan dan menyukai ilmu pengetahuan tentang balita itu teman-teman cocoknya ke kuliah ke bidanan jurusannya bukan ke perawatan nah kalau teman-teman ini sukanya action sukanya itu tindakan yang ekstrim ekstrim gitu contohnya dulu teman-teman itu ikut PMR PMI pokoknya yang ikut suka gitu sama ngebantu kayak perawatan luka kayak pertolongan pertama pada kecelakaan RCP gitu-gitu nah teman-teman ini cocoknya itu ke keperawatan menurut aku jadi kalau teman-teman suka sama ilmu pengetahuan tentang proses bagaimana persalinan pertumbuhan anak pertumbuhan janin itu cocoknya ke bidan kalau kalian suka tentang ilmu kedokteran seperti tentang proses penyakit ada perawatan luka action pokoknya tindakan-tindakan yang lebih banyak itu cocoknya ke perawat gitu nah yang kedua adalah teman-teman harus mantap dulu nih mau langsung S1 ke bidanan sekarang kan ada gitu ya mau satu S1 ke bidanan atau S1 keperawatan atau D3 ke bidanan atau D3 keperawatan nah teman-teman itu tuh beda-beda ya kalau kalian pilih D3 ke bidanan dan D3 keperawatan itu kuliahnya 3 tahun dan setelah kuliah kalian udah bisa langsung kerja ya teman-teman udah langsung bisa bekerja di rumah sakit tapi kalau kalian pilih S1 keperawatan itu kalian harus kuliah lagi satu tahun yaitu profesi atau nurse jadi kuliahnya itu kurang lebih 5 tahun dan kalau kalian S1 ke bidanan juga sama ya teman-teman kurang lebih 4 tahun dan harus ada profesi seperti itu jadi harus dipikir mata-mata kalau kalian mau kerja mau cepat-cepat kerja ya ambil D3 tapi kalau kalian mau mau ilmu yang lebih dalam ya udah ambil S1 atau S1 keperawatan atau S1 kebidanan nah kalau menurut aku nih ini boleh dicontoh boleh enggak ya teman-teman pokoknya yang terbaik aja kalian ya pikirin masing-masing kalian pikirkan kembali ngapengin lagi kemauan kalian ini ya trik menurut aku kalau kalian mau menguasai ilmuannya dan rezeki kalian lebih mending menurut aku kalian ambil D3 dulu karena apa di D3 ini dia banyak praktek bukan aku apa ya bukan aku ngebandingi sama S1 tapi emang di D3 ini dia prakteknya banyak banget jadi 70% praktek lapangan 30%nya di teori jadi lebih ibaratnya lebih mahir lah gitu dalam tindakannya tapi kalau untuk teorinya itu memang jago S1 ya teman-teman cuman kalau di rumah sakit selain teori kita juga harus lahir di tindakannya nah selalu harus D3 kalian kalau masih kurang ilmunya lanjut S1 dan nurse ya profesi 2 tahun lagi jadi sama totalnya 5 tahun cuman bedanya kuliah mulai dari awal lagi nanti bisa juga lagi ya gitu teman-teman sama halnya seperti kebidanan gitu ya teman-teman kalian bisa ambil ambil D3 dulu baru lanjut S1 nah biasanya memang susah sih ya cari dari D3 ke S1 karena nggak semua kampus bisa nerima karena S1 kebidanan itu yang terapkan kebidanan itu masih jarang adanya yang mulai dari awal S1 bukan dari D3 masuk ke S1 ya teman-teman paham nggak sih maksud aku pokoknya gitulah ya Nah jadi pikiran lagi terus yang ketiga dari jenjang karirnya teman-teman bukan mohon maaf jika ada yang tersibung ya teman-teman tapi menurut sepengalaman aku sepengetahuan aku harus dipertimbangkan lagi nih di tiga kebidana pokoknya kebidanan dan keperawatan sebenarnya kalau kalian mau cepat cari kerja terus di rumah sakit kalian pilih perawat deh karena itu lapangan kerjanya lebih luas memang bidan juga lapangan kerjanya lebih luas dan yang cuman menurut aku rada susah gitu untuk cari kerjanya kalau perawat itu banyak sekali dibutuhin di rumah sakit karena kan satu pasien satu perawat terus juga kan jadi di rumah sakit itu cuman butuh beberapa bidan aja tidak semua bisa menerima bidan gitu sedangkan lulusan bidan 4 tahun itu berapa ribu ya berapa juta se-indonesia itu berapa sedangkan rumah sakit juga tidak membutuhkan banyak bidan gitu dibandingkan perawat kalau perawat tuh banyak banget lokernya teman-teman banyak banget eh lawangan pekerjaannya untuk perawat karena perawat itu sangat dibutuhkan banyak apalagi di kalau di rumah sakitnya itu ruangan merawat inak yang rumahnya itu banyak gitu yang spesialis dalam bedah anak objek itu yang merawatkan perawat itu ya jadi memang perawat tuh lebih banyak dibutuhkan di rumah sakit sih ketimbang bidan nah kalau bidan itu banyak lokernya biasanya di BPM atau puskesmas BPM itu apa sih itu tuh kayak praktek praktek mandiri praktek bidan yang ada di rumah atau bidan desa yang buka praktek atau bidan yang punya klinik biasanya nah nggak lokernya disitu banyak lokernya bukan ini teman-teman bukan maaf kalau ada yang tersinggung tapi ini menurut menurut pengetahuan aku sih karena teman-teman aku yang ambil dan juga memang sekarang lagi cari-cari kerja masih masih susah gitu cari kerjanya memang ilmunya itu lebih enak karena bisa menangani menangani lahiran dan sebagainya tapi saya itu teman-teman kalau kalian suka tentang kebidanan ilmu kebidanan nggak apa-apa kalian sekolah aja karena keunggulan bidan itu dia bisa buka praktek bisa buka praktek mandiri di rumah kalau kalian udah punya pengalaman beberapa tahun di rumah sakit itu perawat pun bisa buka praktek cuman harus minimal 3 tahun mengalaman di rumah sakit dan harus ada dokter penanggung jawabnya itu sama-sama bisa buka praktek tapi bedanya kalau perawat kan nggak bisa nangani lahirannya kalau buka praktek tapi kalau bedanya bisa nangani lahir bisa nangani lahiran kayak gitu teman-teman jadi lebih luas kalau menurut aku sih lebih luas ke perawatan ya teman-teman bisa keluar lebih di lubang pekerjaan juga lebih luas di sini di Indonesia karena setiap tahun tuh rumah sakit itu pasti masih kebutuhin perawat gitu buka loker lagi buka loker lagi karena kan ya keluar masuk itu ya perawatnya ada yang udah pensiun ada yang menikah dan nggak mau kerja lagi jadi memang banyak dibutuhkan kalau perawat di rumah sakit jujur aja aku lulus wisuda itu bulan 11 terus aku bulan Januari udah kerja jadi memang cepet banget dan diterimanya di rumah sakit bukan di klinik lagi itu teman-teman jadi harus dipikirkan matang-matang ya tapi aku tidak aku tidak memprovokasi tidak apa ya mempengaruhi kalian untuk masuk perawat ini mah sekedar sharing aja pengalaman aku gitu ya buat teman-teman kalau kalian bingung bedanya kalau perawat ya nah ini aku kasih apa ya sharing kasih kasih lebih sedikit pengetahuan gitu lebih baik bidan atau perawat semuanya baik semuanya ilmu ini sangat bermanfaat cuman kalau kalian lebih suka tentang materi kebidana lebih suka tentang materi anak ibu hamil dan proses persawiran itu kalian kebidana aja jurusannya tapi kalau kalian suka kayak hacking rcp lebih suka perawatan luka kayak tentang proses penyakit jadi asesnya dokter dan sebagainya itu kalian masuk perawat aja gitu karena aku pun jurusannya perawat tapi disini aku mega objin mega perawat objin jadi aku asistenin yang USG terus kadang juga ngebantuin bidan-bidan tentang yang masukin obat infus dan lain sebagainya jadi tahu seenggaknya bisa tahu gitu bisa tahu ilmu tentang kebidana gitu teman-teman jadi ya nanti dipikirkan lagi aja mantapnya kalian dimana aku tidak memprovokasi sama sekali ini hanya sharing sepengalaman aku selama di dunia pekerjaan seperti apa ya teman-teman ya mungkin itu aja ya singkat dari aku karena banyak banget yang nanyain di IG jadi aku jawab disini biar teman-teman paham ya jadi kalau kalian nanya lebih baik perawat atau bidan itu kembalikan kepada diri kalian lagi kalian lebih butuh mana lebih butuh ilmu tentang ibu hamil melahirkan dan balita ini punya praktek mandiri di rumah silahkan ambil kebidana kalau kalian lebih suka tentang action atau praktek yang tindakan yang lebih ekstrim kalian boleh ambil merawat kayak gitu ya teman-teman semoga videonya bermanfaat ya teman-teman mungkin itu aja dari aku jangan lupa like ya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati